Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Informasi Birokrasi atau WAMEN par R.B. Nempraken tetepi kasa persen aparatur sipil negara atau ASN anu tenetral. Dirina yakin pelak-pelakan pemilu kalawan Walatra tahun 2018 bakal dipaju kalawan Aman Turdame, Dume Indonesia, Gespangalaman. Bahasa diwawancara satu tas nistrenan Dewan Masjid Indonesia di Gedung Sate Bandung, Poesola Saburang, Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin Nempraken henten epikasa persen tina opat komati lujuta aparatur sipil negara atau ASN di Indonesia yang dilaporken hentenetral. Pihaknya nampar ya laporan turtaki wari kermemejenan di data. Masih cik Syafruddin laporan nuka tampak kudirinah hentepati masif. Sanksi piken ASN OG Gesaya nyaita etika kalembagaan. Dirina OG ngerasa yakin pemilu kalawan Walatra tahun 2018 bakal dipaju kalawan aman turtadamei lantaran Indonesia Gesboga Pangalaman. ASN selalu kita himbaw untuk netral dalam kehidupan politik. Betul ASN itu punya hak politik, tapi hak politiknya nanti digunakan di milik suara. Jadi netral supaya kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama kehidupan roda-roda pemerintahan itu berjalan dengan baik, tidak tergantung. Syafruddin ngembohan dirina hentewoleh ngagehing ASN sangkan buga sikap netral di nakahirupan politik sangkan hentengah gejet roda pemerintahan di Saban Lelewak. Menpan ngembohan ASN dipahing aub di nakahgiatan politik. Ari Gubernur bisa ilu biung di nadunya politik, tapi di saluaren poe gawe. Budi Hartati, Bandung TV Terima kasih.